Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemilisa Pasca ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU Republik Indonesia Cewapres nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin berpesan kepada pendukungnya Untuk menunggu hasil keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi Bukan hanya menunggu keputusan pengesahan saja Pemilisa Kiai Haji Maruf Amin pun memberikan kemenangan Atau maksud kami kewenangan terhadap TKN Bila nanti adanya masalah pengesahan dirinya ke Mahkamah Konstitusi Cewapres nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi Pasca dirinya terpilih menjadi pasangan Capres dan Cewapres Cewapres Maruf Amin mengimbau agar para pendukungnya Tetap bersabar menunggu keputusan resmi dan dalam persidangan resminya nanti Oleh Mahkamah Konstitusi Maruf Amin berbicara terkait putusan MK pada saat menghadiri acara halal bihalal di Sumedang Bersama tokoh-tokoh Sumedang, Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Pada Rabu Siang di Gedung Negara Kabupaten Sumedang Bukan hanya membicarakan terkait persidangan MK Cewapres Maruf Amin pun mempercayakan TKN-nya untuk meredam bila mana adanya masalah Itu nanti si Pak TKN yang menjelaskan Tapi ya bahwa saya bukan pegawai di WMN Saya hanya pengawas syarikat Itu terkait saja Itu di dua pengawas? Dua yang ada baikannya itu Kemudian itu bukan Bank BUMN Tapi anak-anak saya Karena itu tidak diminta saya mundur Nah yang saya diminta mundur itu Yang saya diminta mundur itu Yang membuat agota BIP-IP Dan mungkin itu Itu saya dicapai mundur Kiai Haji Maruf Amin berpasangan dengan Joko Widodo Merupakan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Yang memenangi Pilpres dengan mendapatkan 54% suara Dan ditetapkannya sebagai Capres dan Cawapres terpilih Oleh KPU Republik Indonesia Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!